Halo semuanya teman-teman Sinausaham apa kabarnya sehat selalu ya teman-teman ya hari ini kembali lagi teman-teman untuk menyampaikan informasi sharing menyampaikan teman-teman semuanya berbagi analisa teknikal ya hari ini yang pertama teman-teman kita ke IHSG terlebih dahulu kita bisa lihat sama-sama teman-teman untuk IHSG hari ini lumayan bantingannya ya kemarin kalau kita sudah menyimak sama-sama di perdagangan sebelumnya ya di minggu kemarin dia sempat main-main nih di area 7000 ya hari ini di bawah jatuh kembali ke level 6923 teman-teman dan turun 1% apakah teman-teman teman-teman hari ini mengalami rugian ataupun ada yang mungkin cut-loss semoga masih aman-aman saja ya teman-teman ya selamat datang saya ucapkan untuk rekan-rekan untuk teman-teman semuanya yang mungkin baru gabung di channel Sinausaham selamat datang selamat bergabung selamat belajar teman-teman bisa join di grup telegram maupun kita bisa berdiskusi di kolom komentar dan untuk teman-teman yang mungkin baru aja buka akun sekuritas ya kita bisa sharing dan diskusi bersama-sama untuk teman-teman yang mungkin masih bimbang ingin buka akun sekuritas mungkin ya ada rencana planning teman-teman bisa kontak kami untuk kita bantu percepatan untuk membuka akun sekuritas nanti kita bisa sharing belajar dan dapat ataupun cari cuan di market bersama-sama baik teman-teman kita langsung yang pertama ke saham java kita lihat sama-sama untuk kondisi cat java seperti apa Wow ya di saat harga komoditi seperti apa namanya unggas ya khususnya daging ayam mengalami kenaikan tapi berbeda dengan indeks ya indeksnya akan turun nih indeksnya turun Iya istinya turun tapi saham java mengalami kenaikan atau ada anomali ya teman-teman bisa cek sama-sama di sini 12345 ya 12345 candlestick ditutup berwarna hijau berturut-turut saya ucapkan selamat untuk teman-teman semuanya teman-teman yang mungkin sudah ambil posisi to restart lebih awal ya entry posisi untuk saham java silahkan teman-teman tulis di kolom komentar bayinya di berapa dan teman-teman menggunakan ajuan support dan resident di berapa teman-teman bisa sharing dan diskusi baik kita lihat untuk java mundur sebentar nah kita menggunakan bolinger band ya teman-teman ya bolinger band dan fraktalnya kita sudah pasang sama-sama kalau kita bisa lihat di sini dia juga sudah berhasil nge-break area middle band nya dan hari ini dia close di atas upper band apakah ini tanda-tanda saham capwa akan terbang nah teman-teman tinggal atur nih untuk money management nya ataupun entry nya dan target nya di berapa gitu ya nah kita lihat ke belakang coba sebentar kalau kita mundur ke belakang ya ini sama-sama dia juga sudah pada saat dia break di sini dia masih melanjutkan kenaikan kemudian dia koreksi koreksinya itu di area sorry koreksinya itu berada di area support ya kemudian dia melanjutkan kenaikannya nah bisa jadi ya seperti itu kalau apa namanya skenario nya untuk java dia nanti turun lagi seperti ini kita mundur ke belakang sama ya simple-simple aja untuk trading teman-teman ini kan udah naik nih boom ya dia nanti bisa koreksi lagi ke sini ke area-area sini ya katakanlah kita buat simulasinya seperti ini teman-teman nah kemudian dia kembali melanjutkan tren naiknya sampai ke atas katakanlah terdekat di 1500 coba kita buatkan garis horizontal line untuk level 1500 apakah mendukung disana oke di sini kita mundur ke belakang apakah ada area-area resistant di 1500 wow ada ya teman-teman ya ini dia bisa teman-teman jadikan untuk target acuan take profit saham java level support atau SL nya teman-teman bisa gunakan di area sini ya di area-area middle band kalau diturunkan sedikit katakanlah di level 1200 sekian nah ini jadi harapannya dia koreksi ke sini tapi tidak turun di bawah support ya kemudian dia melanjutkan tren naik ke sini berikutnya teman-teman kita ke emtek saham mtek mencoba mencoba keras ya dia masih strong downtrend teman-teman bisa lihat dari mulai level 700 atau 800 kemudian dia turun sampai hari ini di penutupan hari ini meskipun terjadi technical rebound di 5% ya 5,50% teman-teman ini masih berupaya keras untuk dia menembus ya area-area resisten sorry di area sini ini adalah area resisten yang cukup lumayan valid ya kuat juga kalau besok dia mengalami kenaikan ya teman-teman bisa spekulatif baik dan di area sini untuk level SL nya tapi ini sangat berisiko tinggi high risk untuk emtek karena dia masih strong downtrend begitu ya teman-teman ya dan yang terakhir teman-teman kita ke saham MAPI ada mitra adiberkasa TBK seperti apa kondisi chart hari ini hari ini mengalami kenaikan 1,93% dia masih terjadinya penurunan di area 1.850 hari ini penutupan teman-teman bisa gunakan ajuan untuk level support support di area sini nah di area sini teman-teman jadikan untuk level support ini masih bisa pantau teman-teman ini support nya di area sini dan untuk target teman-teman gunakan target terdekatnya ya ini di area mapper band katakanlah di 1990 jadi bermainnya di area sini nanti untuk MAPI ya di area sini nah seperti ini teman-teman bisa jualan di sini tapi perlu diingat ada risiko SL di sini jika dia turun di area kotak bawah sini teman-teman jip cut loss demikian teman-teman itu saja untuk saya disingkat pada kesempatan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya disclaimer on teman-teman terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya terakhir jika suka dengan video ini silakan teman-teman like share dan bagikan ke sosial media jika teman-teman tidak suka dislike saja thank you dan bye-bye bye-bye bye-bye